Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu Dalam podcast kali ini Podcast Permata Istiqlal Media Literasi Masjid Istiqlal Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai Bersama Ustadz kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sudah vaksin? Alhamdulillah, dua kali sudah Sudah mengikuti protokol kesehatan Yang dihancurkan oleh pemerintah Bahwa Sebanyak mungkin tokoh agama kita Melaksanakan vaksin Supaya karena membimbing umat Harus mudah-mudahan sehat walau Dan itu juga termasuk ikhtiar kita Untuk Supaya pandemi ini Tetap kita harus berdoa juga Ikhtiarnya dengan vaksin tadi Supaya Apa namanya Segera pandemi ini diangkat Amin Amin Insya Allah Ustadz Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai Ustadz nih Jadi mungkin Tulu santai kopinya dong Iya Santai kopi Cuma ini karena hari kemis Hari kemis Baik Mungkin dalam benak Masyarakat ya terutama Ketika Menjelang Ramadan Pikiran masyarakat itu Ingin beribadah ke masjid Ini kan Semacam obrolan yang Apa Omongan bahwa Wah saya belum dapat petunjuk Belum dapat hidayah Padahal ada Al-Quran Nah Kaitan dengan itu Sebenarnya Al-Quran ini Memberi petunjuk banyak Isi dari petunjuk ini Kan bermacam-macam Menurut Menurut Apa Ya yang Sebagai ahlinya nih Secara garis besar Isinya seperti Apa sih Yang 30 juz itu Yang ada yang Ya kalau 30 juz Benak Sudah ada di Tapi ada perdebatan Mengenai ayatnya Nah Ini mungkin Ya bisa ngasih pencerahan ke kita Ada yang bilang 6.666 ayat Ada yang bilang Kurang dari itu Nah ini jangan sampai Terjadi di Apa namanya Ini mungkin Ya bisa memberikan pencerahan Apakah ada pendapat-pendapat Tentang jumlah ini Kita jumlahnya dulu Pertama Supaya kita lebih akrab Dengan Al-Quran Ya kita definisikan dulu Al-Quran itu apa Ya kan Al-Quran kan Ya kalamullah Nah kalamullah Ya Al-Nazalu Ya Biwa Satu di Jibril Al-Muhammadin Ya Jadi Al-Quran adalah Kalamullah Nah itu yang pertama Harus kita indikkan Jadi kalamullah Ucapan Allah Pembicaraan Allah Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril Jadi ada wasilahnya Perantaranya Nah Al-Quran ini Apa Dibaca Faham atau tidak Maka bernilai ibadah Nah itu yang pertama Harus kita yakini dulu Ya Orang baca Quran itu ibadah Ya apapun Gitu Ya Bahkan Nabi memberikan motivasi Satu huruf Saja akan dibalik Sepuluh Ya Beliau mengatakan Alif Lamim Jadi Alif Lamim Bukan satu huruf Tapi tiga huruf Tanpa ada tajwid Tanpa ada ini Ya harus Ya harus Wai Ya kan Alif Lam Alam Jadi yang dijanjikan Pahala itu Kalau sesuai dengan Apa yang ditutup Oh gitu Berarti kan bacanya juga Harus ada petunjuknya Itulah Al-Mu'jizat Al-Quran Dari segi bacaan Huruf Apalagi Makna Lalu kandungan Segala macam Itu harus sesuai dengan Apa yang diajarkan Rasulullah Maksudnya itu Baru bernilai tadi Pahala 10 itu Kalau sesuai dengan Tajwid dan ininya Jelas Kalau Allah Asal baca Gak ada makna Bagaimana baca Al-Quran Asal baca Tidak bisa Baik lanjut tadi Masalah Kandungannya tadi Jadi Al-Quran ini Mengandung sekian Petunjuk ya Yang paling utama Dan pokok adalah Masalah akidah Jelas itu Karena misi para Rasul itu Yang ditutup Allah SWT Makanya salah satu Rukun iman kan kita Yakin bahwa ada Rasul Utusan Allah Yang diutus ke muka bumi ini Jadi Pertama adalah Mas Al-Aqidah Semua Rasul yang diutus Dari Sejak Nabi Adam Kalau Nabi Adam Otomatis kan Manusia pertama ya Lalu Rasul yang sudah diinikan Dari Sejak Nabi Nuh Nah itu Beliau berda'wah kan Maka kita kenal Ulul Azmi Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Maksudnya mulai manusia Tersesat Rasul kan Apa ada manusia Tersesat pada zaman Nabi Adam Maksudnya tanpa Nabi Adam Belum ada syariat Belum ada peraturan Aturan secara umum saja Artinya Anak Adam Anak Nabi Adam Pada saat itu Mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan Ya jelas Ada aturan Cuma aturannya simpel Misalnya apa Anak kandung Itu tidak boleh nikah Sekandung Jadi dia harus nikah silang Jadi adeknya harus nikah Dengan adeknya lagi Yang lahir berikutnya Jadi tidak boleh Nikah sekandung Tidak boleh Nah itu salah satu aturan Hukum kan Betul Cuma maksud saya Saya kadang-kadang berpikir Masa Nabi Adam Belum kita Tadi kan salah satu isinya Adalah akidah Akidah adalah Keyakinan tentang Allah Jadi pada zaman Nabi Adam misalnya Kan baru Ibarat tanda kutip Akal kita menerima bahwa Baru sedikit Keluarga lah Masih keluarga besar Berarti kan ini Tidak ada orang tersesat Tidak ada yang Tidak tahu bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam Atau apa Apa seperti itu Kira-kira Sejak Nabi Adam pun Sudah-sudah Ada kan problem Yang dihadapi Kita contohkan Yang gampang Diingatan kita Kisah masalah Qabil dan Habil Iya kan Kenapa Mereka saling membunuh Bapak ingin membunuh Yang satu dengan yang lain Itu karena ada Kedengkian Di hati dia Jadi Yang pernah saya ceritakan Itu ya Jadi Qabil itu Adiknya cantik Nah sedangkan Habil Adiknya kurang cantik Nah Peraturan yang berlaku Pada zaman itu Nah dia harus Nika silang Jadi Qabil adiknya Harus nikahkan dengan Habil Nah adiknya Habil Nikah dengan si Qabil Nah Qabil gak terima loh Kok saya dapat yang Kurang cantik Yang kurang Karena memang Dalam satu kisah Dalam Tafsir 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 Dan adiknya itu Lahir di surga Nah setelah itu Baru Habil di dunia Itu salah satunya Nah disitu ada Sifat kedengkian Ya artinya Tapi bukan masalah Akidah disini Ya kan bukan masalah Akidah tentang Walaupun dia membunuh Misalnya Kabil membunuh Saudaranya Tapi ini tidak Merubah keyakinan dia Mungkin masih Dalam Bahwa Allah adalah Tuhannya Yang sebagaimana Disampaikan tadi oleh Ustaz bahwa Akidah yang paling pertama Nabi Adam Belum ada Kontaminasi akidah Misalnya Karena Manusia masih sedikit Terus Idris Nabi Idris Masih aman Mungkin karena Masih dekat Nabi Idum Mulai orang Sudah mulai Agak tersat Nah mungkin lanjut Masalah tadi Akidah Setelah akidah Apalagi nih Isi kandungan Setelah akidah Tadi kita Tahu bahwa Misi setiap Rasul Adalah Jangan kalian menyembah Kecuali Allah Jadi yang harus Menjembah Allah Nah itu Pertama Yang kedua Masalah Mu'amalah Dan ibadah Nah itu jelas Mu'amalah dan ibadah Mu'amalah adalah Hablu minan nas Ibadah Hablu min Allah Nah itu Jadi hubungan antar manusia Dengan sesama Hubungan antar manusia Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu Ibadah dan mu'amalah Ini Penyebutannya itu Boleh dibalik-balik Boleh lah Ibadah dulu Ibadah dulu Baru mu'amalah Atau mu'amalah Atau mu'amalah dulu Gak masalah Gak masalah Gak masalah Karena kan akidahnya Sudah kita pegang kan Nah ketika akidah sudah pegang Maka ibadah dengan mu'amalah Harus sesuai Ibadah dengan mu'amalah Harus sesuai dengan apa Kalau orang ibadah Tapi tanpa tuntunan Ya sesat namanya Jadi mu'amalah pun Harus sesuai dengan Apa yang dituntunkan Dengan akidah tadi Nah terkait dengan ibadah Isi dari Al-Quran Ibadah ini Tapi kan Al-Quran sendiri Dalam hal ibadah Tidak begitu rinci Dalam memberikan Bukan mu'amalah Bahasa mungkin Ini kalau saya kurang paham Tapi maksudnya umum Ya betul Ya secara umum Memberikan Tapi tidak misalnya Bagaimana Memberikan ini Bagaimana Memberikan pencerahan Kepada kita Kok umum sekali ini Apakah boleh orang Udah Ini ada dari Al-Quran saja Misalnya gitu Kembali ke Al-Quran saja Apa seperti itu Pandangan Nah kita memahamin Al-Quran pun Tidak akan bisa Tanpa ada Perantaraan penjelasan Rasul Nah itu yang dikatakan Rasul sebagai Mubayyin Nabi Muhammad sebagai Mubayyin Karena beliau penerima wahyu pertama Gitu ya Diajarkan kepada Sahabatnya Nah Al-Quran jelas Mujmal dia Global saja Karena apa Kalau Al-Quran diberinci Berapa tebal Berapa jilid Jadi Al-Quran jelas Mujmal Global Nah rinciannya Dijelaskan oleh Rasulullah SAW Sebagai penerima wahyu Misalnya masalah sholat Rokatnya Waktunya apa saja Zohar Maghrib Bisa sumbun Tidak ada dalam Al-Quran Cuma secara umum saja Kan gitu Nah rokatnya Bacaannya sebagaimana Ruku seperti apa Nah itulah yang dicudokan oleh Rasulullah SAW Tapi kan ada di Al-Quran juga Mungkin saya gak tahu Apakah ini termasuk Mamalah atau ibadah Misalnya Ada angka-angka yang disebut Di sana Kalau kita baca terjemahnya Misalnya masalah Waris Misalnya kan Ada angka Ada sepertiga Wah ini rinci sekali Ini kayak Misalnya pelajaran matematika Sepertiga Sepertiga Sepertanam Apakah Bagaimana Apakah ini termasuk Ibadah yang Umum tadi Atau dia masuk di umum Tapi harus Hikmahnya harus dijelaskan Langsung oleh Allah SWT Khusus tentang waris Memang jelas itu ya Dalam surat Nisa Dari ayat 11 sampai 13 itu Tentang waris Itu memang Angka-angka Jelas disebutkan Itu karena Tujuannya apa Supaya Manusia ini Tidak ada perselisihan Di antara mereka Tujuan waris itu Supaya tidak ada Perebutan Hal-hal yang Pokok lah Jadi masyarakat Jadi kalau tidak dirincikan begitu Mungkin akan Persepsinya berbeda Ya mungkin nanti Suatu saat Nanti kita Elaborasi Kenapa ini Waris dirinci Betul Sedangkan yang lain tidak Kita di kesempatan lain Kita akan bahas kembali Kenapa ini rinci Kenapa ini umum Ya jadi Pembahasannya Masih dalam Kaitan tentang isi Misalnya Muamalah ini Muamalah ini kan Hubungan antar manusia Nah disinilah yang Mungkin persepsi Terutama Anak cucu Adam Yang berada di Apa namanya Dunia Barat Yang belum mengenal Islam Mungkin kenal Tapi dia gak begitu Tahu Bahwa hubungan dengan manusia itu Muslim ini Padahal sudah ada Al-Qurannya Isinya perintah untuk Misalnya Membunuh Berperang Nah seperti apa Berberikan percayaan Bahwa Apakah seperti itu Isi Al-Quran Seberapa banyak persen sih Kalau yang Berselisih dan tidak Kadang-kadang Kayak dunia barat Mereka melihat Al-Quran Hal-hal yang Sesuatu yang Apa ya Aneh lah gitu ya Misalnya Masalah teroris Seolah-olah Islam teroris Isinya Al-Quran Isinya itu Nah ini kan persepsi ini Timbul karena Mereka Memandang Al-Quran Seperti itu Melihat Oknum yang ada Bukan Mempelajari Islam Secara keseluruhan Artinya Belum Belum baca malah Mungkin Iya betul Cuma Menjustice aja Wah Bahwa Islam ini Berarti dari Berita-berita Berita-berita saja Berita itu tidak benar kan Tidak sesuai dengan Apa yang dimaksudkan Seberapa banyak Mu'amalah ini Dan Seperti apa Pada garis besarnya Yang Dijadikan Pedoman Pedoman Dalam Al-Quran ini Kan kalau Mu'amalah ini Berarti bagaimana Tata cara berperilaku Kepada orang Keluarga Tetangga Pemimpin Dan sebagainya Mungkin Ini kan Kaitannya dengan Akhlak Ya kan Betul Nah ada yang saya dengar Akhlak inilah yang utama Nah dari Pedoman kita ini Seperti apa banyak sih Kandungan Al-Quran Tentang akhlak Dan Pedoman ini Ya Jadi kita kembali Balikin bahwa Misi Rasulullah Rasul terakhir adalah Apa Jadi aku Rasulullah Diutus Untuk menyempurnakan Akhlak yang sempurna Akhlak yang mulia Maka ada Dalam satu ayat Surah Al-Azab Ayat 21 itu Laqada kanalakum Fi Rasulullah Uswatun hasanah Ya sungguh Terdapat dalam diri Rasulullah Uswatun hasanah Tauladan yang baik Bagi siapa? Liman Karena Yerjullah Pertama Bagi orang yang Mengharapkan Redo Allah Dan kehidupan Di akhirat nanti Orang yang selalu ingat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan banyaknya Jadi memang Tuntunan akhlak Inilah yang diutamakan Sebetulnya Maka itulah Misi utama Rasulullah Gitu Pada hak yang Kan kita sering Mendengar Ustaz-Ustaz Kaya-kaya kita Atau Mubali Bahwa Akhlaknya Rasul itu Akhlaknya Al-Quran Berarti Hampir Sembanggian besar Dalam Al-Quran Ini isinya Akhlak Ya bahkan Siti Aisyah Menjulik lagi Quran terjalan Wainnaka La'alah Hulukun azim Gitu kan Wainnaka La'alah Hulukun azim Itu terdapat Dalam surah Yus 29 Berarti itu adalah Isi kandungan Al-Quran Al-Quran Cuma memang Karena dia Menjadi pedoman Nah ini Belum Jadi Pedoman ini Karena sebagian besar Akhlak Kan mestinya Yang meyakini Dia ini Sebagai pedoman Ya lebih Berakhlak Lebih ramah Lebih apa Tapi buktinya Mungkin Sekarang ini Misalnya dengan Medsos yang Begitu Bencarnya Orang mungkin Dalam Tingkah laku Sehari-hari Kelihatan pendiam Kelihatan pendiam Gak banyak ngobrol Tapi kalau udah Di media sosial Garang Seperti tidak punya Alam Ucapan-ucapannya Kayak orang Gak punya pedoman Nah itu bagaimana Maksudah memandang Ini Kesalahannya dimana Ini Kesalahan Siapa ini Apakah dia Gak ngaji Atau bagaimana Atau Atau memang Al-Quran ini Bagaimana caranya Menyampaikan Supaya bisa Diamalkan Lebih mudah Oleh Oleh Apa namanya Yang manusia Misalnya Jadi kembali ya Kalau memang Kaitannya dengan itu Harus diperdegas Rukun imannya Iya kan Iman artinya Kepercaya tadi Percaya kepada Allah pertama Kedua kepada Malaikat Nah malaikat Kelihatan gak Nah kelihatan Gaib kan Nah gitu Jadi akidah Keimanan ini Yang diperdegas Nah ketika orang Beriman kepada Allah dan Rasulnya Kepada malaikatnya Nah dia tahu Bahwa segala Gerak-geriknya itu Akan terpantau Dalam surah Jadi Allah Menciptakan manusia Dan aku lebih tahu Tentang Apa yang Terlintas di hatinya Ma yalfiru min kholin Illa ladaihi Rukibun atid Dalam salah satu Ayat surah Covid Jadi Ma yalfiru min kholin Tidak ada yang diucapkan Satu ucapan saja Oleh seorang hamba Illa in Apa Disisinya ada Rukibun atid Pencatat kebaikan Dan keburukan Jadi kalau Orang sudah akidahnya Kesitu ya Dia gak mau bicara Semarangan Artinya yakin bahwa Ada malaikat di sekitarnya Illa ladaih Rukibun atid Ini kalau gitu Lebih enak Akidahnya anak kecil Jadi anak kecil Jujur Jujur Artinya Anak kecil Ada Allah Ada malaikat Langsung berjaya Kenapa ketika dewasa Jadi agak kurang Nah itulah peran iblis Berarti Lagi kita bijakkan Lebih jauh lah itu Iblis dan hawa nafsu itu Kenapa Kalau manusia Setelah ini Maka makin Menjadi Artinya Karena Tadi kita kembali Ke isi Al-Quran Bahwa Apa namanya Rasulullah Sallallahu Sallam Sendiri adalah Akhlaknya Al-Quran Ya berarti Al-Quran itu Hampir sebagian besarnya adalah Isinya akhlak Tata kerama Bagaimana Rasul Mencontohkan Mencontohkan Dan Nah Tadi itu Tapi umatnya sendiri Seperti tidak Tidak berakhlak Seperti tidak punya pedoman Padahal Al-Quran ini Adalah Masih eksis Sampai sekarang Artinya Tidak berubah Karena itu adalah Mujizatnya Dijaga oleh Allah Ya artinya Terus banyak juga Para Ustadz-ustadz Dan para Kek-kek kita Para ahlimu pasir kita Yang memberikan Pengertian Bahwa itu Adalah Apa namanya Banyak pedoman-pedoman Tapi kita tidak Mempedomaninya Nah Apakah ini Ciri-ciri bahwa Sebagian besar Masyarakat sekarang Kurang Kurang melihat Al-Qurannya Apa Jarang baca Padahal Kalau Ramadan Hampir semua orang Berlomba-lomba Baca Al-Quran Bacaan mereka Ngejar pahala Terus Ustadz mungkin Sudah sering Ngelihat Bagaimana Orang Apa namanya Di WA Update status Bahwa saya Sudah khatam Tiga kali Sepuluh kali Seperti itu Bagaimana ini Kedepannya Untuk Memberikan pengertian Ke masyarakat Bahwa Akhlak ini Lebih Dicoba Untuk lebih Jadi Di antara petunjuk Teknis Petunjuk ini Coba Yang paling bisa Diamalkan Yang akhlak tadi Seperti itu Kalau saya Kembali ya Perbaiki sholat Itu yang paling fokus Dan posisi sholat ini Rukun Islam yang kedua Pertama Ketika dia sudah Shadatein Maka dia Sholat lima waktu Saya sedang sekali Banyak yang konsultasi Begini-begini Gimana maksud Saya bilang sholatnya Wah saya Sholatnya bola-bola Wah itu Perbaiki dulu Saya tidak akan menjawab Persoalan Anda Kecuali Anda sudah Memperbaiki sholat Itu yang terpokok Bagaimana kita Melaksanakan sholat Dengan sebaik-baiknya Baik segi bacaan Gerak-gerik Lalu pemahaman kita Apa makna sholat Hablu minallah itu Kalau orang sudah Diperbaiki sholatnya Yakin saya Dia akan tergerak Untuk mempelajari Apa yang namanya Contohkan Akhlak Rasulullah tadi Nah dia akan berakhlat Seperti apa yang dicontohkan Rasulullah tadi Jadi intinya tadi Perbaiki sholat Lima waktu itu Ya sholat ini kan Ibarat Kemarin sudah ada Isra Mi'raj Nah makanya Masih hangat kan Kita kan masih hangat gitu Cuma sholat ini kan Dimensinya adalah Hubungan Manusia dengan Allahnya Iya jelas Artinya Seperti manusia itu Kata Para kya itu Sholat itu adalah Mi'rajnya Ya mu'min Seorang beriman Artinya Ini sedikit lebih Privasi Sebenarnya Privasi gitu Kenapa Hal yang privasi Begini Menjadi Tolak ukur Untuk melihat Masalah Akhlaknya Atau apa Gitu Kenapa Hal-hal khusus Ya mestinya Bisa Mempengaruhi Perilaku seseorang Kenapa Saya tidak jauh-jauh lah Pokoknya ya Jadi Dalam surah Al-Qasas Eh bukan Maaf Al-Kabut Itu ada firman Allah kan Tegakkan sholat Jadi Akim Jadi bukan sekedar Mengerjakan sholat Tapi dia faham Maknanya Apa Manfaat sholat Apakah dia beribadah Kepada Allah Ada unsur Terpaksaan Wah saya karena sudah musim Kalau gak sholat malu Nah hal-hal semacam itu Yang harus dihilangkan Jalankanlah kewajiban itu Dengan lapang dada Dengan kebutuhan Wah kita butuh ini Gitu Gitu ya Kalau orang sudah betul sholatnya Maka digadakan Maka sholat akan berfungsi Menjauhkan seseorang Dari perbuatan fahsya dan munkar Keji Dan hal-hal yang Ya banyak Banyak Kait-mengkaitnya Ya terkait dengan Tadi memperbaiki sholat Tapi kan tidak semua orang Apa namanya Berhasil dalam misalnya Husu Tidak bisa Tidak semua orang Harus dilatih Kalau orang lah Saya gak khusus Ya kalau gak latih-latih Anda menjadi pemain Hebat di dunia Itu kan karena latihan Wah luar biasa Tidak semua Misalnya Mungkin dia juga belum tahu Sholat yang baik Seperti apa Ya itulah ilmu Harus belajar lagi Artinya Masih ada kaitannya Harus tetap belajar Ya itulah Tadi tetap belajar Sampai akhir hayat Ya tetap belajar Harus Bahkan untuk memperbaiki sholat Untuk memperbaiki kehidupan Apapun Untuk memperbaiki kehidupannya Harus memperbaiki sholatnya Tapi untuk memperbaiki sholatnya sendiri Harus menuntut ilmu Ya jelas Tahu bagaimana itu sholat Bahkan mungkin Anda pernah dengar Hadis yang populer Amal Yang pertama kali dihisap Ya kan Awaluma yuhasa bubiru abdu Yawmal qiyaba Awsalah Ya itu Jadi Amalan pertama Yang dilihat oleh Allah melalui malaikatnya Nanti Sholat dulu Kalau sholatnya baik Mas Seluruh amalnya baik Nah itu Subhanallah Itu perlu dikaji Lebih dalam lagi Kenapa kok Ada sabda rasul Semacam itu Apa indikasinya Apa Yang urgen Dalam sholat itu Nah gitu Ya baik Tapi nanti Ya kita punya sesi Maksudnya itu Nanti kita lanjutkan Ngomong-ngomong kita Tentang memperbaiki sholat ini Saya sangat menarik nih Memperbaiki sholat ini Karena Beberapa Apa namanya Banyak viral juga Jadi ada Jadi ada Ada buku Tentang perbaiki sholat Terus Tapi ada yang 99 Apa 77 Kesalahan dalam sholat Ini belum sholat aja Kesalahannya udah 77 Nah jadi nanti kita akan Takut sholat jadi Apakah sesulit itu Perbaikan sholat ini Kalau sesulit gitu Nanti susah ini Orang yang Apa namanya Baru belajar sholat Misalnya Khawatir Sholatnya gak diterima Tapi seperti apa Nanti Suatu saat kita bisa Mengharun itu Tapi tadi sudah ada Bahwa ada Isi dari Al-Quran itu Ada Akhidah Ada ibadah Ada muamalah Nah ada lagi gak Selain tiga ini Masih ada Ada Al-Qiswah Kisah-kisah Sejarah Sejarah dan kisah-kisah Ini dibahas dalam Al-Quran Lalu masalah hukum juga Walaupun masalah hukum Tidak banyak dalam Al-Quran itu kan Cuma beberapa ayat saja Bahkan dibatasi Cuma ada tiga ratusan ayat Kurang lebih itu ya Kurang lebih itu ya Nah ini Ini menarik nih Masalah kisah ini Kan orang-orang juga sering Ngobrol gitu Wah ini Ada fir'aun zaman ini Nah ini kan Sumber tahun dari mana ini Ada fir'aun Ini dari Al-Quran kan Misalnya Kok dianalohkan Disamakan gitu Disamakan dengan Al-Quran Dengan kisah-kisah ini Apa hal semacam ini Masih Masih terlepas Dibolehkan lah Enggak usah Perembamaan perempuan Kan mestinya orang yang ngomong itu Harus ada Perbandingan yang Sesuai Apa boleh enggak Orang hanya Berbekal Ya terjemah Misalnya terjemah Al-Quran Wah ini Zolim ini Mirfir'aun ini Apa boleh seperti itu Untuk masalah kisah ini Jadi mengambil ibroh Begitu saja gitu Untuk menilai Patut atau tidaknya Hanya Allah lah yang Dan Rasulnya yang Berhak semacam itu Nah kita sebagaimana Hamba Allah ya enggak bisa lah Menyamakan Allah Artinya dari sisi keilmuan Tentang Pedoman itu Tentang dari pedoman itu Apakah kita Sebagai Ya dibolehkan saja Untuk misalnya Ngambil ibroh itu Apapun keadaannya Misalnya Oh ini sama seperti Kisah Nabi Yusuf Misalnya kan gitu Iya Apa Apa Sampai Segitu untuk Pemahaman awal Untuk isi Ya kalau untuk mengambil hikmah Ya silahkan saja Tapi untuk Yang lebih ininya lagi Kita tidak boleh menyamakan Sesuatu yang sudah Allah perumpah makan itu Mungkin ciri-cirinya oke ya Tapi kalau Oh ini Kayak ini Ya karena Kan tadi Pengertian Al-Quran ini Adalah Sampai Hari kiamat Ya kan Jadi sepanjang Dan ya kita gak tahu Keadaan dunia Seperti apa Nanti di Akhir jaman Seperti apa Ini sudah akhir jaman Masih Orang nyebut Fir'aun masih ingat gitu Fir'aun apa nih kan Gitu Ada yang gak kenal Mas Fir'aun Bagaimana Atau misalnya Ada kisah Alfil Di surah Alfil Misalnya Orang masih ingat Burung Sejarah Burung Masih ada burung gak nanti Misalnya Misalnya Wah susah menemukan burung Orang Jakarta Susah menemukan burung Apakah nanti misalnya Wah Ini burung apaan nih kan Gitu kan Apakah seperti itu nanti Keadaan Misalnya Ibro ini kan Al-Quran ini kan Sepanjang masa Dia adalah podoman Sampai Hari kiamat Selain kisah tadi Ada hukum Nah ini yang Tadi usah bilang sedikit Tapi yang terlihat di orang itu Paling banyak Ya 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 Kan mestinya Akhlak itu yang paling banyak Tapi terlihat sedikit Tapi ini ada Hukum Tapi itu yang terlihat paling banyak Begitu menyebut Al-Quran Kita kembali ke Hukum Al-Quran Oh potong tangan Kisos Kan gitu kan Apalagi itu Pokoknya Yang Yang tanda kutip Mungkin menurut sebagian orang Seram nih Ya 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 bagaimana Ustadz Memandang Persepsi orang ini Tentang Ya memang Apa ya Manusia itu kan Masyarakat Menilai sesuatu kan Karena kejadian-kejadian Yang mereka alami Itu barangkali ya Karena itu yang mereka hadapi Jadi seolah-olah Wah Al-Quran kayaknya Oh begini Jadi serem seolah-olah Padahal tidak Tidak Kayak kisah potong tangan saja Tidak ada Aturannya Tidak Oh orang mencuri Langsung Tidak ada Jadi harus Mempelajari juga Lebih jauh lagi Tentang apa Masalah hukum ini Tidak boleh Kita menjas Oh ini Seperti ini Quran Terlalu begini Tidak boleh Kalau misalnya Oh ini dalam Al-Quran Hukumnya seperti ini Apa segampang itu Untuk mengambil Hukum Karena Ya Al-Quran sendiri Sudah menyebut begitu Tapi kan Pengertian kita Terhadap isi Al-Quran itu pun Itu kan baru Sebatas Terjemah Sesuai bahasa kita Karena Yang saya tahu Katanya Al-Quran itu Ya maknanya Hanya Allah yang tahu Yang kita bisa lihat Hanya semacam Isarat Atau Apa namanya tadi Yang menyampe bahasa Di kita Seperti itu Misalnya Bagaimana Memberikan Apa namanya Semacam Pelajaran Atau Ibrow Bagi kita semua Bahwa Ya Kalau untuk Urusan hukum ini Ya Tidak segampang itu Mengambil hukum Apa seperti itu Boleh Jadi Kembali lagi ya Memahami Al-Quran pun Tidak boleh Kita langsung Murni adalah Al-Quran Kita harus melihat Penjelasan dari Rasulullah S.A.W Sebagai penerima wahyu Nah Bagaimana penjelasan Rasul Pelajarilah hadis Hadis suha'i Hadis-hadis yang Berkaitan dengan Ayat yang kita bahas Misalnya Jadi tidak boleh Kita memahami Al-Quran itu Murni Wah inilah Al-Quran Tapi kita tidak Melihat penjelasan Rasul Ini sesat malah Gak boleh Jadi harus Kombinasi Kita memahami Al-Quran Melalui penjelasan Apa yang dicontohkan Oleh Rasulullah S.A.W Artinya kan Misalnya Al-Quran sendiri Adalah bahasa Arab Kan bahasa Arab Ya jelas Rasul juga bahasa Arab Bahasa apa bahasa Arab Yang mengerti bahasa Arab Harus yang belajar bahasa Arab Ya kalau dia ngomong Ini terjemahannya Misalnya ada Misalnya ahlinya Atau Kayak kita ngomong ini Terjemahannya Ya kita manut saja Kita gak tahu kan Apakah itu benar Atau gaknya Nah hal-hal Semacam ini Mungkin Yang mungkin Sebagian masyarakat itu Agak Apa namanya Ya terjemah juga Kan itu Sudah mendekati Makna Ya betul Jadi boleh Boleh saja langsung Diterapkan Kenapa tidak Misalnya Apa pendapat begini Boleh saja Begini ya Terjemah itu Tidak mewakili Pemahaman secara Seluruhnya Bisa jadi terjemah Orang bisa Salah paham Dengan terjemah itu Bisa jadi Jadi jangan dianggap Terjemah itu Sudah final Bahwa dia Ngerti Al-Qundira Tidak itu Itu baru tahap awal Dia mengerti Bahasa asing Arab Ke Indonesia Itu saja pertama Kalau masalah Maksudnya Harus mempelajari Lebih jauh lagi Ya ini Udah tahulah dulu Kasus Ada Yang paling viral itu Adalah Al-Ma'idah Yang paling satu Ya kan Apa cukup dengan terjemahnya Kita udah Bawa Ini Bisa diterapkan nih Kalau tidak menerapkan ini Berarti Apakah bisa seperti itu Padahal terjemah itu sendiri Hanya mendekatkan Dan harus Melalui pendapat Palah ahlinya Yang dikenal dengan Tafsir-tafsir itu Sedangkan Tafsir banyak Kayak tadi Misalnya Seperti apa nanti Terjemahnya pada Masa Dunia Keadaannya Seperti apa Bahkan gitu Nah Oke Tadi sudah Isi Al-Quran itu Ada Akidah Ada Mu'amalah Ibadah Ada Mu'amalah Kemudian ada Kisah Kisah Kemudian ada Hukum Ada lagi Selain itu Ada satu lagi Masalah Tinjauan Sain dan teknologi Ini bar Ini sain teknologi Kesannya Ini sebelum Lanjut menjelaskan Sain teknologi Kesannya Kayaknya Al-Quran itu Bukan Al-Quran ya Kayaknya umat Islam itu Kayak tertinggal Dari sain teknologi Sehingga Dulu ada Imtak Ada Iptek Jadi iman dan taqwa Dan ilmu pengetahuan Dan teknologi Kesannya kalau orang iman dan taqwa Kadang-kadang belum tahu Iptek Padahal Sejarah membuktikan Bahwa Ilmuwan itu Lebih banyak Berasal dari Dari Apa namanya Dari muslim Bagaimana Yang memandang tentang Ini Saintifikasi Al-Quran Judulnya Jadi ini barangkali Yang perlu digalakkan lagi Apalagi generasi muda Generasi milenium lah Mereka disamping Belajar Al-Quran Tentang Ibadah segala macam Nah Saya dan teknologi ini Disesuaikan dengan Al-Quran yang ada Karena berapa Banyak bukti Orang-orang Di luar Islam sana Mereka Menemukan Riset mereka Penelitian mereka Setelah mereka Lihat ayat Oh ini sama dengan Penelitian saya Padahal Al-Quran sudah Membicarakan Berabad-abad Sebelumnya Jaman Nabi Belum ada teknologi Di bahasa Semacam itu Tapi ketika Ilmuwan menemukan Hal sesuatu Yang sesuai dengan Al-Quran Mereka beriman Dengan Al-Quran Betapa luar biasanya Bahwa Al-Quran ini Tidak sembarangan Ya Sain teknologi ini Agak Mungkin apakah Lebih spesifik Kandungan Al-Quran itu Hanya ayat-ayat tertentu Membicara Apa semua ayat Itu bisa diidentifikasi Ya memang jelas Ayat-ayat tertentu Masalah ilmu teknologi Gitu ya Jadi tidak semua Misalnya Ada yang tentang lebah Lebah ini Masuknya ke Sain teknologi Atau seperti apa Lebah Kalau tinggalkan penelitian Kenapa Lebah bisa menghasilkan Madu Apa ininya Nah segala macam Madu itu menjadi obat Segala macam Itu bisa saja Diteliti Jangan menjauh-jauh Nyamuk saja Nyamuk yang Paling kecil itu kan Firman Allah Inna Allah Layas zahiy Ayyadul Al-Quran Ma ba'udah Jadi Allah tidak merasa malu Membuat perumpamaan Seekor nyamuk Kenapa Nyamuk ini luar biasa Orang bisa Menciptakan teknologi Ini biologi Atau ilmu fisika Ini nyampur Kan sain itu agak Ilmu logika juga masuk Sain itu kan Jadi kalau orang Berpikir sain itu Sainnya Apa jenis sainnya Sain Sain itu matematika Ipah Benar banget segala macam Biologi Fisika Oke orang boleh berbangga Bisa menciptakan pesawat Bisa menciptakan Sayap nyamuk saja Ya Nah disinilah Akan kembali Subhanallah Masya Allah Jadi Keluarlah akidah kita Lebih meningkat lagi Bahwa semuanya adalah Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Nyamuk saja Manusia bisa menciptakan pesawat Apollo Segala macam Tapi menciptakan nyamuk Tidak bisa Sayapnya saja Mereka tidak bisa menciptakan Kembali ke lemah Itu salah satu Kan kalau nyamuk Mungkin orang Sama-sama mengerti Nyamuk Tapi Misalnya ada disebut Gajah Misalnya Terus Kan di Apa namanya Ashabul fil Gajah Atau apa Apalagi hewan-hewan Yang di Misalnya Yang Masa luladina Yung fikuna Nah itu kan ada Ada pohon Yang Bertangkai tujuh Bertangkai tujuh Itu apa Jadi tujuh Itu mas boleh gak Kan itu biasanya Ayat zakat ini Ayat sodakoh ini Bisa Tapi apa bisa diteliti Ada gak pohon Semacam ini gitu kan Misalnya Ya kayak pohon padi Bisa aja kan Padi bisa diimikan kan Segala macam Bagaimana Padi supaya Menghasilkan beras itu Secara singkat Nah tiga bulan Dan berapa Nah diciptakan lah Apa ibaratnya Pensilangan segala macam Nah ini teknologi Masuk juga Banyak ayat-ayat Yang berkaitan dengan itu Ya 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 Sientifikasi ini kan Kadang-kadang Ada dua Ini ya Ada orang berpendapat Bahwa orang saja Yang berusaha Menyesuaikan Menyesuaikan Mencocok-cocokan lah Mencocok-cocokan Bahwa ini sains Gitu Apakah pendapat ini Masih boleh Sehingga dulu ada buku Harus ada ayat Al-Quran nya Buku fisika Ada ayat Al-Quran nya Dulu kan pernah Saya mungkin Ya ya Waktu masa sekolah Belum menemukan Tapi kalau saya Sudah sempat menemui Ada misalnya Buku-buku biologi Ada ayat Al-Quran nya Jadi Hanya Kesannya itu Hanya untuk Menjustifikasi Bahwa Ini sudah ada Dalam Al-Quran Padahal itu Tidak bisa membuktikan Tidak bisa membuktikan Gitu Tidak bisa membuktikan Kebenarnya Kalau mereka Pembuktian dulu Baru disesuaikan Nah gitu Itu yang Kita belum punya Balangkali bukan Belum punya Masih jarang lah Kalau kita Tidak boleh Mengatakan Belum punya Masih jarang Yang membahas Semacam itu Jadi kita temukan dulu Penelitian kita Apa Lalu Al-Quran sudah bicara Inilah baru itu Kita katakan Ini penemuan Memang sudah dibicarakan Al-Quran Cuma kita belum sadar Baik itu Mengenai Sintipik Ada lagi Selain Apa namanya Isi kandungan Yang tadi Intinya itu saja Barangkali Kalau yang lain Masuk ke Kelompok-kelompok Yang sudah kita sebutkan Itu Ternyata Al-Quran ini Memang Isinya banyak Mengenai Karena memang Al-Quran sendiri Tadi sudah disampaikan Bahwa Ini kan Sebuah buku petunjuk Bagi manusia Jadi Semacam Manusia Nah ini Perdomannya Cuma banyak Banyak orang Tidak Manusia sendiri Tidak mengerti Petunjuknya Apakah karena Belum belajar Atau Ya tadi Ya tanda kutip Belum dapat hidayah Untuk mempelajari Petunjuknya Sehingga tidak mengerti Ya artinya Karena Tadi kita kembali Ke isi Al-Quran Bahwa Apa namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sendiri adalah Akhlaknya Al-Quran Ya berarti Al-Quran itu Hampir sebagian besarnya Ini adalah Isinya akhlak Tata kerama Bagaimana Rasul Mencontohkan Dan Nah Apa ya Inilah tantangan kita Apa namanya Bagaimana supaya Al-Quran ini menjadi Pedoman bagi manusia Terutama Ya manusia Umat muslim Umat beriman Terutama Ya baik Dialog kita Apa namanya Ngobrol kita Santai ini Apa namanya Sudah waktunya berakhir Ya Baik terima kasih banyak Ya semoga tetap Sehat Doa Baik kita tutup Dengan ucapan Terima kasih Kepada guru kita Dan Kita tutup Dengan sama-sama Baca Alhamdulillah 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 Alhamdulillah